selamat menikmati perlampuan ya, emergency khususnya ataupun service-service yang lain untuk pemasangan elko atau milar elko seperti ini memang harus sesuai atau pas, apa saja yang perlu kita perhatikan, idealnya sebelum saya sampaikan idealnya untuk mengganti elko itu voltase maupun mikro sama dengan apa yang mau kita ganti, khususnya di emergency kalau ini di lampu misalnya ini ini berapa ini, 6,8 6,8 400 400 volt 400 volt 6,8 UF, nah ini bagaimana mas, cara menggantinya, kalau voltase nya beda, boleh tidak, bisa tidak terus kalau mikronya beda bagaimana seperti ini sudah ada, jadi yang pertama yang perlu Anda pahami khususnya Anda pemula ya ini pemula, sekali lagi pemula untuk memasang elko yang pertama tidak boleh terbalik ini ada tandanya ada tanda min, ini ada tanda min, jangan sampai kebalik ini harus dapat min, ini tanda min, jangan sampai kebalik mendapatkan kutu positif kalau kena kutu positif maka dalam waktu yang sangat singkat akan rusak biasanya elko panas banget misalkan kebalik ada lampu anti konslet nyala terang terus elko panas sekali biasanya elko nya kebalik atau konslet min harus dapat min positif harus dapat positif ini tanda min ya min ini harus disampaikan atau mengenai bagian min jangan kebalik kalau kebalik rusak bisa meledak itu yang pertama yang kedua untuk penggantian elko yang perlu diperhatikan voltase harus sama atau diatasnya ini khususnya dunia emergensi misalkan di emergensi itu ada 63 volt ada 63 volt 100 mikro ini gimana ini mas caranya ganti adanya ini 50 volt itu ini ya kalau kita mengganti di bawahnya itu resiko meledak ya karena ini sekaligus sebagai pembatas ya atau kalau kita kasih di bawahnya nanti dikhawatirkan voltase yang kita pasang elko itu diatasnya maka ketika voltasnya diatasnya yang terjadi adalah elko panas dan bisa meledak walaupun tidak konslet karena voltasnya tidak nampung maka harus voltasnya harus diatasnya kalau tidak ada misalkan 160 di TV ya 160 volt di sekitar horizontal itu bisa digantikan dengan elko seperti ini walaupun mikronya berbeda ini 100 mikro 150 volt 100 mikro diganti 400 volt misalkan 20 mikro bisa tidak mas 22 bisa 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 mikronya berbeda tidak apa-apa tapi voltase minimal sama kalau elko 250 volt mas kan ada ya kalau 250 volt biasanya di paralel atau di seri maaf di seri di mesin mesin 2 elko ya dikasih 400 volt tidak apa-apa kalau memang yang 250 volt tidak ada tapi kalau elko 50 volt itu biasanya di led led abal-abal led abal-abal atau di led emergency sebaiknya dicarikan yang sekitar itu kalau 50 volt maksimal ya 68 volt atau 60an volt diatasnya dikit jangan dikasih 100 volt nanti lednya yang tidak kuat kecuali milarnya diturunkan sedikit ini yang di led abal-abal itu ya jadi beda mikro uf nya beda gimana mas tidak apa-apa kalau beda volt cari yang diatasnya atau sama itu teman-teman khususnya anda pemula masalah elko ya memang tidak bisa kalau memang pemula jadi pemula tidak apa-apa anda yang masih awam elektro elektro gampang yang penting mau suka terus kemudian ada niat belajar elektro akan mudah apalagi kalau tidak paham ya tanya tanya di grup-grup facebook banyak sekali relawan-relawan orang-orang yang baik hati menjawab dengan senang hati berbagi pengalaman di sana hanya kalau di youtube seperti ini biasanya lebih awet diakses kapan saja bisa itu yang perlu dimengerti jadi untuk elko untuk power power itu biasanya menggunakan elko ya kalau mikro berpengaruh kalau wattnya besar mikronya harus besar voltasenya ya minimal sama atau di atasnya dikit itu kalau kalau di power amplifier power itu menggunakan mikro yang lebih besar untuk apa mas untuk supply yang maksimal supply ketiga bus itu perlunya kan kebutuhannya banyak lebih besar watt yang dikeluarkan karena lebih powerful jadi kalau elko nya kecil nanti efeknya kurang maksimal di lampu gimana mas ya kurang lebih seperti itu tapi kalau di lampu itu tidak terlalu signifikan tidak terlalu signifikan itu teman-teman mohon maaf untuk tambahan oke tambahan untuk memulai ini tambahan ada elko ada resistor kalau resistor itu masanya kebulat balik tidak apa-apa mas ini kebalik mas resistor loh mas oh tidak apa-apa ya masanya kalau resistor bolak-balik terus wattnya gimana mas yang paling kecil 1.4 watt diatasnya setengah watt wah katanya biar kuat biar awet dikanti 2 watt mas atau 1 watt ya mesin lampu itu rata-rata 1.4 dan setengah watt jadi kalau nyari 1 watt 2 watt ya mempersulit diri itu sudah awet kalau pemasangannya benar yang penting ohmnya bukan wattnya kalau di lampu airnya mohon maaf sampai resistor juga jadi ini tambahan pemahaman untuk teman-teman pemula pemasangan elko maupun pemasangan resistor oke satu lagi jangan pernah takut untuk mencoba mencedot jadi ganti meledak ganti itu aja tidak apa-apa ya yang penting tidak membahayakan diri kita atau pemasangnya kalau hanya korban alat karena mencoba rusak itu ya tidak apa-apa tidak usah takut-takut lampu murah untuk bisa ilmu ya harus belajar kalaupun terkorban atau berkorban 1-2 komponen wajar wajar banget wajar sekali itu saja teman-teman mudah-mudahan sedikit obrolan ini sedikit ocehan ini ada gunanya teman-teman pemula dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk belajar karena elektro sangat mudah tetap haus ilmu banyak channel bisa diakses tidak hanya pelatih kampung channelnya pelatih kampung ilmunya hanya ini-ini saja mungkin bisa meluaskan ke channel sana-sana saya sangat sedikit pemahaman ya sangat terbatas dari kemampuan menyampaikan terkadang juga kurang jelas ngalor ngidul kurang jelas jadi bisa mengakses yang lain untuk kasana pengetahuan itu semoga Allah memberikan kesehatan kelapangan kesuksesan demi kesuksesan dan kebahagiaan yang terakhir kemanfaatan seluas-luasnya untuk siapapun dimanapun dan kapanpun berbuat masalahat berbuat manfaat sebanyak mungkin khairun nas ang fahumlin nas kurang lebih dan maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati